Sementara Lina dan Pemirsa ada informasi, bebek mandarin memiliki keindahan bulu hingga tampil cantik dan juga lucu sehingga sangat cocok dijadikan untuk bebek hias. Ya Kevin dan juga Pemirsa ini ada seorang pemuda asal Palembang, Sumatera Selatan yang berhasil membudidayakan bebek mandarin dan menjadikan hobinya ladang bisnis yang menggiurkan. Bebek mandarin saat ini kian melejit dan menjadi koleksi para pecinta hewan hias. Selain bentuknya yang mungil dan lucu, kecantikan corak bulunya begitu mempesona. Unggas air dari daratan Cina ini sebenarnya mulai langka karena sulitnya sistem reproduksi. M. Ardiansah, warga Pakjo Ujung, kota Palembang, yang membudidayakan bebek mandarin ini mengaku, bebek ini bertelur hanya sekali dalam setahun saat musim dingin tiba di bulan Juni hingga Desember. Jumlah telurnya pun terbatas tidak lebih dari 12 butir, dengan masa pengeraman mencapai 30 hari. Itu pun tidak semua telur bisa menetas. Budidaya bebek mandarin sebenarnya tidak rumit. Bebek cukup ditempatkan di kandang yang menyatu dengan kolam, dan disiapkan pakan dari biji-bijian dan sumber protein lainnya. Perawatan khususnya tidak ada yang terlalu ya, seperti pelihara ayam pada umumnya saja. Untuk pakannya? Pakan, jagung, beras merah, sama pur. Kita kasih pelet. Sama ada jangkri, kalau ada ulat Jerman juga seperti itu. Bebek mandarin memiliki nilai jual yang fantastis. Sepasang anakan bebek mandarin dicual di kisaran 6 juta rupiah. Sedangkan untuk indukan, harganya bisa mencapai 15 juta rupiah perpasang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, INews, melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.